Tiara baru bangun tidur, masih pagi masih pagi Tiara baru bangun tidur terus diajak panen oke rah, let's go Tadi baru habis mindahin pohon tomat mawar mawar keriting serta bunga marigold nah itu baru mindahin pohon tomat lain itu kecipir itu kecipir kecipirnya subur ini juga kecipir ini banyak banyak sekali calon-calon buahnya belum, belum ini calon buahnya dan ini sepertinya layak dipanen biarkan saja paling ngabimu sebentar lihat langsung diambil ini ini iya banyak kasih tau abira banyak kecipir mau dipanen nah itu sebentar lagi kalau si abi lihat ini kena panen nih cuy dua aja yang suka manen di kebun ini abis sama habib kalau sudah ke kebun kerjanya panen aja giliran mencangkul mencangkul uminya ini buncis putih tapi saya tidak tahu kenapa bisa daunnya bolong-bolong saya tidak tahu bagaimana cara merawatnya ya daunnya bolong-bolong kalau ini pari sama oyong oyongnya mulai merayap apa ini okra terong-terong bulat hijau terong bulat hijaunya juga banyak nih banyak calon-calon buahnya yang bakal bisa kita panen ini ini lihat nih wow ternyata ada yang sudah bisa kita panen tersembunyi wah itu besar sabar mbak biarkan aja ini banyak-banyak calonnya wow mbak coba lihat ada lombok besar loh dan masih banyak calon-calon buahnya coba lihat kerdil aja tapi buahnya lumayan banyak pohonnya kerdil cuy hari ini mau panen tomat yang sudah pada kekeringan pohonnya kekeringan tapi buahnya alhamdulillah berlimpah ya Tiara Tiara baru bangun tidur masih pagi masih pagi Tiara baru bangun tidur terus diajak panen nah okra let's go nah ini dia si pohon tomat yang di rice bed rice bed yang dibuat sama si Abi jadi ini beberapa buahnya coba lihat coba lihat banyak enggak banyak kan buahnya mau kita panen aja sebelum si Habib diluan panen jadi kita jadi kita harus diluan panen sebelum si Habib datang ke sini memanennya dan langsung melahapnya ok ambil lah ambil yang kuning-kuningnya biar aja nanti ini coba lihat enggak kering karena kurang diurus yang di rice bed ini kurang diurus karena saya fokusnya di belakang jadi yang di sini kurang diperhatikan kasihan mereka dianak tirikan oleh Umi siannya tapi mereka memberikan hasil yang alhamdulillah ini coba lihat nih besar sekali panen-panen kasihan mereka kekeringan seperti berada di gurun pasir ya tamat sabar ya tapi terima kasih ya atas pemberianmu kecil enggak apa-apa lumayan buat buat nyambel taruh di bawah aja taruh di bawah aja nah disini kurang diperhatikan sama Umi karena Umi fokus kebun di belakang rumah nah nih coba lihat nah teman-teman nah alhamdulillah ya Allah masya Allah masya Allah lumayan alhamdulillah panah masih ada lagi enggak mbak enggak ada ini nih ini lagi kuning iya ambil aja nih ini lagi yang kuning satunya yang satunya biarkan aja oke coba lihat tuh itu bayinya bayinya sampai busuk ya tuh busuk ini si Habib kalau kesini pasti dia menen di luar dan langsung melahatnya alhamdulillah alhamdulillah satu cup ini penuh guys alhamdulillah oke teman-teman sekian dulu panen hari ini happy watching assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh coba lihat coba lihat rice bed yang di samping rumah ini kurang diperhatikan ini sebenarnya tempat kemangi karena kurang diperhatikan jadinya tumbuh-tumbuh tanaman liar dan disini tempat bayam sebenarnya tapi jadinya tempat rumput liar juga ini wangi loh kemangi nih segar ya mbak kasian lah respeknya tomat bekeringan masih banyak lagi yang akan kita panen tuh masih banyak yang hijau-hijau nya thank you guys jangan lupa subscribe like and comment selamat menikmati